Iya, halo-halo coi bertemu lagi bersama saya, Manusia Sengah Bawaranti Onion Style Dan ya, di video kali ini saya ingin memberikan 5 game terbaik Nintendo Wii Atau Dolphin Emulator yang pernah saya mainkan gitu bro ya Tentu saja saya akan mainkan pakai HP ini ya tuh Bukan pakai Nintendo Wii U Mod ya Jadi pakai HP ini kontrolernya nanti Nah, bagi yang penasaran dan bingung dan bertanya-tanya Bagaimana cara menggunakan HP menjadi Wii U Mod Kalian bisa klik tanda seru yang berada di kanan atas sini ya Nah, di situ kalian tonton dulu video tutorial sebelum video ini gitu bro Nah, nanti baru tonton lagi video rekombinasi ini ya Nah, sebelum kita mulai videonya Saya ingin menginformasikan kepada kalian bahwa Saya sudah mempunyai server Discord gitu Namanya Kota Bawang ya Nah, di sini kalian nanti bisa memberikan saran gitu Misalnya kalau mau request ya Mau request, mau dibikinkan video apa Atau tutorial apa Terus mau nanya-nanya tentang apa Kalian bisa cari-tanya di Discord ini ya Ini masih baru banget Di dalam server baru ada saya dan satu temen saya ya Nah, ya silahkan join linknya ada di deskripsi gitu Nah, di sini nanti kalian bisa share video YouTube kalian Kalau kalian punya video YouTube Terus share musik kalian Mau itu cover atau musik original gitu ya Dan juga bisa bermain game gitu bro Tuh banyak ya Terus kalau mau ditambahkan voice channel game apa gitu Tinggal komen aja di sini ya Di Discord gitu Oke Tanpa banyak baco-baco lagi Langsung kita mulai videonya Iya, di nomor 5 ya Ada Just Dance seri gitu bro Nah, yang bisa kalian lihat Saya maininnya pakai HP gitu ya Kontrollernya saya ganti pakai HP gitu bro Waduh, amazing friendly Nah, di sini saya mainin Just Dance yang 2018 gitu ya Nah, ada banyak sih Just Dance itu Ada yang 2015 Ada yang Kids Ada yang 2012 Dan banyak lagi ya Dan tentu saja di dalamnya banyak lagu-lagu yang populer di tahun itu gitu Ini di 2018 ya Jadi, 2018 ke bawah gitu Ada lagu-lagu banyak ya Dan tentu saja copyright Semua rata-rata Jadi, mohon maaf sebelumnya lagunya saya ganti lagu NCS gitu ya bro ya Nah, di sini saya coba mainin Happy Farm ya Lagu Happy Farm Di sini saya akan joget-joget lagu ini Langsung aja kita joget-joget di sana oke Nah, ini dia ya gameplaynya gitu ya Seperti namanya Just Dance gitu Hanya menari gitu ya Jadi, inti gamenya cuma bernari Eh, menari gitu ya Nah, seperti kalian lihat ya Saya di sebelah kiri itu Mengikuti gerakan tarian dari si Apa itu namanya? Anak ayam gitu ya Nah, ini cara maininnya ya Hanya mengikuti Karakter yang ada di dalam gamenya itu ya Bisa kalian lihat Di kanan tuh ada logo-logo orang gitu ya Yang muncul ya Itu gerakan selanjutnya yang harus kalian ikuti gitu bro Nah, seperti itu ya Nah, seperti itu ya Bisa kalian lihat Saya mainnya sangat energetik gitu ya Ini cocok banget buat kalian yang pingin olahraga ria di dalam kamar gitu ya Nah, tuh ingin menari-nari gitu Ingin ngurusin badan Ini cocok banget gitu ya Buat olahraga Ya, cara mainnya ya joget-joget gitu Terus tangannya Apa namanya HP kalian Kalian taruh di tangan kanan gitu Terus kalian ikutin gerakannya Oke, mungkin itu aja Langsung kita masuk ke game yang nomor keempat gitu bro Ya, di nomor 4 Ada Kirby Return to the Dream Land Nah, di game ini tuh Mirip sama game Super Mario Yang dimana Tipe game itu sama ya 2D dan juga Ada level-level yang harus diselesaikan gitu Sebelum lawan boss gitu ya Nah, tapi Kalau Mario itu kan Misinya menyelamatkan putri Nah, tapi Kalau Kirby ini saya kurang yakin gitu Kayaknya sih menyelamatkan dunianya ya Coba veteran-veteran Kirby komen di bawah gitu Misinya itu apa sih gitu Saya juga penasaran gitu Nah, Kirby ini juga mempunyai keahlian Untuk menghisap-nghisap musuhnya gitu loh Pokoknya kalian menghisap-nghisap musuhnya Cukup amigo ya Nah, selain menghisap Dia juga bisa memuntahkan musuhnya menjadi bintang Atau menelenkannya gitu ya Dan jika si Kirby menghisap musuh yang mempunyai jurus seperti itu ya Tuh, tadi kan musuhnya punya skill buat pedang-pedang gitu ya Skill pedang-pedang Terus, pas ditelan sama Kirby Kirby-nya sekarang yang jadi pedang-pedang gitu ya Dia bisa mencuri jurus musuh yang ditelan ya Nah, di sini saya mencuri untuk menghisap musuh yang mempunyai jurus api ya Dan bisa dilihat setelah saya tolong Akhirnya saya yang pakai jurus apinya gitu bro Nah, di sini kalian bisa lihat itu ada batu gede ya Itu misalnya kan kalau saya cuma pencet tombol hisap Gak bakal terhisap Tapi ketika saya goyang-goyangkan kontrolernya Baru terhisap gitu bro Nah, untung saja di situ saya sudah pakai kontrol yang dari HP Yang dimana apinya sudah dimodif diubah menjadi remote gitu Yang sudah saya buat tutorialnya Yang bisa kalian tonton Dengan klik tanda seru yang berada di kanan atas gitu bro Ya kan Saya kurang yakin kalau misalnya cuma pakai gamepad biasa Apakah bisa melakukan hal ini Saya kurang yakin sih Kayaknya sih gak bisa ya Maka aja tonton dulu bro tutorialnya Nah, di sini saya ingin kasih tau kalian Kelemahan dari kontroler HP yang diubah menjadi remote ya Kelemahannya itu ya cuma satu sebenarnya Gak adanya tombol fisik gitu Yang dimana membuat saya kesusahan untuk bermain game Yang minim sensor gitu bro Yang minim motion sensor kayak Kirby gini ya Jadi mending saya rekombinasikan Kan kalau game-game kayak gini tuh main cuma pakai gamepad ya Nah, tapi kalau kalian pengen juga full experience Tapi pakai gamepad atau pakai stick Bisa pakai stick paste 4 gitu Yang dimana stick paste 4 sendiri sudah mempunyai sensor gyro Nah, bagi kalian yang penasaran Gimana sih cara setting stick paste 4 di Dolpin biar full experience ya Biar gyro nya kepake juga Komen di bawah Nanti kalau banyak yang mau nanti saya bikinkan deh tutorialnya gitu bro Nah, di game ketiga ada cooking mama wall kitchen Nah, yang dimana seperti namanya game-nya ya Ya itu cooking mama gitu Masak mama Ini di game-nya ini intinya cuma masak bro Cuma masak gitu ya Nah, ini cocok banget buat para ciwi-ciwi yang pengen belajar masak ya Daripada cari di google dan nonton youtube Itu kan gak melakukan ya Mending coba di Wii nih ya Di Nintendo Wii gitu Jadi kalian sambil belajar Sambil praktek langsung gitu Disini banyak banget menu-menunya ya Dan saya ini bikin apa Saya gak tau ya Asal milih aja Cara maininnya itu gampang banget Tinggal ngikutin perintah yang ada di kiri situ ya Nah, itu mohon maaf sebelumnya Itu ketutupan sama facecam saya gitu bro Jadi intinya itu Ada logo gitu ya Misalnya kan kalau disuruh puter Ya kalian puter gitu Pake Wiimote-nya ya Atau dari controller HP yang diubah jadi Wiimote gitu bro Nah, disuruh muter Jadi saya putar-putar gitu ya Banyak banget minigame-minigame Gak cuma satu gitu ya Nah, seperti ini ya Ini sekarang memotong bawang gitu Memotong saya sendiri ya Memotong onion Tuh Jadi kita juga melakukannya gitu bro Cocok banget lah buat kiwi-kiwi Yang belayar masak gitu ya Tuh, potong bawang Dan sekarang ini saya gak ngerti ngapaan gitu Itu kayaknya roti deh tuh Memarut roti gitu bro Gila tuh Dan masih banyak lagi gitu bro Minigame-minigame-nya Dan menu-menu yang lain Yang bisa kalian coba mungkin Di-release gitu Menunya ya Siapa tau berhasil kan gak ada yang tau gitu Nah, di game kedua ini Ada Wii Sport Resort Nah, game ini udah saya coba main pingpongnya di video tutorial sebelumnya tuh ya Nah, di sini saya sudah nyoba main pingpong gitu Ini game-nya banyak sekali tuh olahraganya ya Ada swordplay apa Ada archer Ada boxing tadi kayaknya Ada bowling Banyak lah Nah, di sini saya nyoba main intunya tuh Main apa namanya Pedang-pedangan ya Swordplay gitu bro Nah, di sini ini saya milihnya yang mode duel ya Ada tiga mode Mode dah kalau gak salah yang swordplay ini Nah, caranya mainnya itu ya Ngikutin apa olahraganya gitu Tuh, saya tau ya Hold the wheel remote in both hands with facing you gitu Nah, tuh cara mainnya swing your sword Tuh, kalian bisa lihat Saya menggerakannya kanan, kiri, atas, bawah Sangat presisi ya Gila gak bro Amazing friendly ada aplikasi kemarin tuh ya Aduh, kalau kalian penasaran Bisa nonton dulu ya tutorial yang kemarin tuh Nah, di sport terakhir Saya mencoba basket gitu bro Ini yang mode 3 point ya Jadi cuma lempar-lepar bola kering gitu Wih, gila gak tuh Asik gitu Kalian bisa lihat Cara mainnya di kiri bawah itu ya Ada saya yang melempar-gelempar bola gitu bro Gila gak tuh bro Anjay Gila Anjay Tuh, kadang juga gagal ya Udah dilempar katas tapi gak terlempar gitu Kenapa? Karena Motion yang dipakai di HP itu Motion-nya gyro ya Bukan pake sensor Wimot gitu Kalo wimot kan pake sensor bar ya Kalo HP ini gak pake gyro gitu Jadi agak gimana gitu Nah, di game nomor 1 Ada Zelda Skyward Sword Nah, game ini tuh Adalah game The best of the best of the best gitu Yang pernah saya mainkan Di Nintendo Wii ya Aduh, ini gila lah Pokoknya kalian pasti tau lah Zelda itu siapa ya Atau game Zelda itu apa gitu ya Ini gamenya game petualangan RPG gitu ya Tuh Ngelawan-ngelawan musuh gitu ya Pokoknya Mantep lah Nah, ini cara mainnya Tuh Tuh Kita nge-swing-swing Swing Wimot-nya gitu Tuh Kontrollernya kita Swing-swing Layaknya pedang gitu bro Terus di gamenya juga Ter-swing Layaknya pedang Liat ya Tuh 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 bro Wuh 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 Gila Nah, disitu kalo kalian bisa perhatiin ya Disitu saya pake Stik juga gitu bro Disitu saya juga pake Stik ya Stik plus HP gitu Yang dimana Karena game ini Membutuhkan Nancak juga gitu bro Nah, jadi Sebagai Nancaknya Saya ubah Stik PS4 saya Untuk dijadikan sebagai Nancak gitu Dan HP saya Smartphone saya Sebagai Wimot gitu bro Gila gak tau Nah, disini banyak pokoknya bisa Manah-manah Gitu ya Tuh Kita panah tuh Oke, gamenya ini super detail lah cuy Gila Asik banget lah Kalian harus mainin Fix gitu bro Nah, terus ini Lempar bom ya Tuh Kalo kalian Apa Lemparnya dari atas gitu ya Wimotnya kelempar atas Dia bakal ngelempar gitu bro Tuh Ya kan Kalo ditaro di bawah Dia bakal menggilingkan gitu bro Aduh, ini kita Pukul lo ya Nah, kalo kalian taro di bawah itu Dia bakal Menggilingkan juga gitu Tuh Terus kalo kalian Tilt-ilt tuh Dia arahnya juga akan Berubah-berubah gitu Gila Amazing friendly lah Gimana game ini The best of the best Gitu bro Nah, tadi itu ya 5 game Rekombonasi Nintendo Wii Atau Dolphin Emulator Yang pernah saya mainkan gitu bro Gimana Mantep-mantep Gak Ya pasti Notep jiwa ya Amazing friendly ya Intinya Begitu aja ya Video hari ini Semoga kalian suka Dan bermanfaat ya Jangan lupa Di Comment Di Like Dan Di Share video ini Ke teman-teman kalian Dan biar teman-teman kalian Juga pada tau gitu ya Rekombonasi game 5 dari saya ini Dan Jangan lupa Subscribe channel ini Dengan Mencet Mencet ini Tombol merah Di bawah sini ya Ada tombol merah Itu tinggal dipencet ya Dan jangan lupa Pencet loncengnya juga Biar gak ketinggalan video terbaru Dari Onion Style Oke Segitu aja dari saya Thank you for watching See you in the next video Bye-bye